1 jam dari kota Jombang, Jawa Timur, semua keindahan alam tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan, air terjun Tretes. Berlokasi di dusun pengajaran Kecamatan Wono Salam, kecantikan air terjun ini akan memikat siapapun yang melihatnya. Dengan tinggi 158 meter, semburan air terjun ini seolah memancarkan aura magis di balik rimbun hutan dan bebatuan besar. Untuk mencapai air terjun, pengunjung harus berjalan menyusuri lebatnya hutan Ajas Moro yang masih terasa asri dan menyejukkan. Jalangan mendaki dan terjal di antara pepohonan yang menambah tantangan tersendiri. Entah dari mana asalnya, tim Secret Story sesekali mendengar suara-suara aneh di balik rimbun semak belukan. Setelah 30 menit berjalan, rasa lelah terbayarkan oleh panorama air terjun yang terasa begitu menyejukkan. Tetapi siapa sangka, di balik bagis keindahan air terjun Tretes, tersimpan banyak cerita mistis hingga mitos yang melegenda. Salah satunya, khasnya tersembunyi dari air terjun ini. Dari mana datangnya mitos tersebut? Menurut Endon selaku pemandu, air terjun Tretes diakini adalah sebuah mata air suci dan merupakan tempat pemandian para raja di seluruh Tatar Jawa. Berbagai ritual terkait kesaktian dan kewibawaan seorang raja, konon hanya bisa dilakukan di tempat ini. Jadi, air terjun ini memiliki beberapa legenda ataupun cerita masyarakat terkait tentang kesakralan daripada air terjun Tretes pengajaran ini. Tretes ini? Ya, karena dipercaya sebagai tempat yang benar-benar disucikan waktu zaman-zaman kerajaan dulu. Oh, jadi area pesucian itu maksudnya gimana sih, Pak? Untuk membersihkan diri dari keiri hatian ataupun dari pikiran-pikiran negatif selama ini. Jadi, mereka berusaha untuk mencucikan diri di air terjun Tretes pengajaran ini. Nah, kalau untuk kegiatannya para raja, bahwasannya di sini itu merupakan titik bertemuannya para raja-raja sejawa. Raja-raja Jawa? Iya, waktu itu. Setelah mereka melakukan hal-hal ataupun yang kurang berkenan, istilahnya tidak baik, mereka melakukan sebuah ritual di sini. Di sini? Iya. Selain itu, ada juga yang mempercayai air terjun ini adalah saksi bisu pertemuan pangeran sakti dengan putri raja yang cantik jelita. Bahkan, air terjun Tretes disebut-sebut sebagai kolam pemandian Mahapati Gajah Mada. Di tempat ini, Gajah Mada melakukan ritual mensucikan diri untuk melepas segala angkara murka. Ini termasuk ada kaitannya sama lereng Anjas Moro. Lereng Anjas Moro itu ada kaitannya erat sama kerajaan Majapahit waktu zaman kerajaan ini. Jadi, tempat ini yang dinamakan adalah tempat persucian, pernitraan. Jadi, dia tempat mensucikan sebetulnya ini. Termasuk Pate Gajah Mada juga pernah. Oh, Mahapate Gajah Mada? Betul sekali. Beliau pernah petilasan di sini ya? Benar. Dia mau mensucikan dan sebagainya arahnya ke sini. Dari kepopuleran legenda inilah, akhirnya air terjun Tretes dianggap air yang suci. Hingga diakini bertuah dan dapat memberikan banyak kebaikan. Menurut pengakuan Endon, banyak dari pengunjung yang bahkan membawa air dari tempat ini untuk tujuan tertentu. Jadi, orang-orang pengunjung saya lihat tadi walaupun cuma sebentar, mereka menyempatkan untuk mandi, berendam. Bahkan ada yang ngambil air ya. Nah, itu berarti ada kaitannya tadi untuk mencari aura positifnya mungkin, Pak? Ya, dari kebanyakan masyarakat ataupun pengunjung yang ke air terjun. Bahwa mereka ke air terjun itu punya tujuan. Yaitu, pertama ada yang istilahnya minta kesembuhan melalui pengambil air di air terjun Tretes ini dengan harapan mereka bisa sembuh dari penyakitnya. Yang kedua, mereka bertujuan untuk membuka aura dalam dirinya supaya istilahnya lebih bersinar ataupun untuk kewibawaan. Pada waktu itu, Bapak, perjuangannya untuk menolong orang itu gimana, Pak? Perjuangan saya sangat menantang sekali. Makanya saya sampai cerita sekarang. Masih kepikiran ya? Iya, masih kepikiran. Ya, taruhannya nyawa kita dari atas, Mas. Dari atas pakai tali? Pakai tali. Kita pakai tali, setelah itu kita evakuasi naik, kita bawa ke atas. Posisi bergelantungan gitu? Bergelantungan. Tak hanya mitos air sucinya, warga juga meyakini air terjun Tretes ini merupakan tempat goib istana para lelembut. Lokasinya yang berada di kawasan lereng Gunung Anjas Moro disebut-sebut sebagai perwujudan pasar goib. Contohnya di sini itu berwujud, ya ini orang tua, di sini tempat istana, di sebelah sini ada pasar. Itu pasar gak itu? Oh, kalau ini memang asli penunggu sini, sejak zaman leluhur kita. Dia memang tugasnya menjaga di sini. Menjaga area sini? Oh, betul sekali ya, Pak. Dia ini auranya tenang kalau gak digarai. Berarti positif sebenarnya? Positif. Positif dan beliau itu gak akan usil kepada pengunjung kalau pengunjung juga gak mengganggu atau merasa mengusik ya? Iya, betul. Bahkan sebuah tragedi di luar nalar pernah menimpa salah seorang pengunjung. Kala itu, petugas keamanan dikejutkan dengan sebuah teriakan minta tolong. Setelah dicari sumber suara tersebut, korban berada dalam kondisi yang tidak sewajarnya. Posisinya tersangkut dan bergelantungan di atas pohon besar yang menempel di batuan tebing setinggi lebih dari 100 meter. Warga meyakini, tragedi mengerikan ini sebagai bentuk kemarahan dari sang bau rekso, penunggu goib air terjun tretes. Ya, ini salah satu korban ini, dia tahu-tahu nyangkut di situ. Kalau saya tanya itu dia ketemu jalan enak. Secara sadarnya dia tahu-tahu nyangkut di situ. Kondisi waktu di pohon itu dia seperti apa, Pak? Dia posisi berdiri. Berdiri itu. Pegangan sama kayu. Padahal tingginya 100 meter lebih ya ini? Betul. Itu pada waktu itu, Bapak, perjuangannya untuk menolong orang itu gimana, Pak? Perjuangan saya sangat menantang sekali. Makanya saya sampai cerita sekarang. Sampai trauma. Masih kepikiran ya? Ya, taruhannya nyawa kita dari atas, Mas. Dari atas pakai tali? Iya, pakai tali. Kita pakai tali, setelah itu kita evakuasi naik, kita bawa ke atas. Posisi bergelantungan gitu? Bergelantungan. Meski banyak kejadian goib, Pak Joko menyebut pengunjung tak perlu takut untuk mendatangi tempat ini. Aktivitas wisata pun tetap bisa dilakukan dengan aman dan nyaman. Kuncinya tentu tetap menjaga keselapanan dan mematuhi peraturan yang ada. Air memang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Mitos air bertuah bisa jadi dipercaya oleh sebagian orang. Namun yang perlu diingat, sejatinya air hanyalah bagian kecil saja dari ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Sehingga segala kekuatan terbesar di muka bumi ini hanya atas kuasa sang pencipta. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.